Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 untuk praktek sementara anggaran kita ya anggaran terbatas yang ada di bos aja gitu kan mbak sedangkan siswa kita untuk trampe ini ada 360 lebih yang dunia industri jadi nanti memang anak-anak diwajibkan nanti melaksanakan namanya PKL termasuk dengan kepala dinas ketahanan bangun betul lah harus harus itu karena disitu ada bawah kentang-kentang dan lain-lain kita buatkan TMKU dengan dinas yang terkait salam bidang kita dan juga industri yang terkait salam bidang kita yang multimedia dengan televisi jadi nah seperti itu nanti kita akan ajukan pemohonan yang lain Insya Allah dalam waktu dekat kita menerima nanti ketika sudah terjadi kekatan dinas seperti itu apa kita butuh pemateri misalnya kita butuh support ilmu atau bantuan alat jadi dinas-dinas yang terkait dengan kita bisa disupport secara maksimal dengan adanya keaksaan dengan MOU tadi oke oke berada di lokasi mensatu meneling Natal dengan kepala sekolah Serbia kami telah lama tadi berbincang-bincang mengenai proses pelajar menajar maupun kegampilan-kegampilan yang ada di sekolah ini karena sekolah ini ini sekarang sudah menjadi mensatu plus keterampilan satu-satunya sekolah man di Kabupaten Mendeeling Natal yang menjadi man keterampilan artinya ada tiga bidang keterampilan disini yang ditunjukkan oleh sekolah ini hanya saja banyak pihak ataupun katakan saja lah pemerintah Kabupaten Mendeeling Natal kalau saya mengatakan perhatiannya untuk sekolah ini minim ini bukan yang disampaikan oleh kepala sekolah ataupun guru-guru cuma saya melihat memang sekolah ini di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Indonesia tapi sekolah ini kan berkomisi di Kabupaten Mendeeling Natal suka atau tidak suka tidak yang sekolah di sekolah ini adalah masyarakat meneling Natal seharusnya seharusnya saya selaku pimpinan umum melintang pos dan juga mantan anggota DPRD yang lama di Komisi 1 bahkan pernah menjadi komisi 1 di Mendeeling Natal priode 2009-2014 alangkah eloknya kalau sekolah ini yang kita tahu untuk tahun ini saja tahun 2019-2020 lulusannya menurut 100% keperguruan tinggi bayangkan 100% masuk keperguruan tinggi apakah kita sebagai pemerintah kalau saya menjadi Bupati Mendeeling Natal sekolah ini akan menjadi perhatian sirus saya kalau saya tapi masih jauh makanya kepada Bupati maupun Bupati Bupati Mendeeling Natal maupun pimpinan DPRD datang kota DPRD khususnya yang berhidami sekolah Komisi 1 alangkah bagusnya meninjau, melihat, memperhatikan ataupun menelusuri dulu ke sekolah Manini benar gak Manini proses belajar mengajar bagus benarkah di sekolah Manini proses kegiatan-kegiatan keterampilan berjalan dengan baik kalau benar tolong alokasikan anggaran alokasikan anggaran untuk sekolah ini di APBD Kabupaten Mendeeling Natal saya pikir wajar karena sekolah-sekolah lain juga Jangan lupa subscribe Malintangkos komen, like, dan bunyikan lonceng merah